Halo semuanya, balik lagi di channel kami di House of Home Meet Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam urusan-urusannya Oke, kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya Dikarenakan ini konsepnya general reading Mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian Atau bisa jadi tidak ya Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Oke, sebelum kita mulai Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, House of Home Meet Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu Agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Tonton video ini sampai habis ya Mari kita mulai Di sini kita akan coba rasakan Apa sih yang dia rasakan malam ini terhadap kamu? Oke, di kartu pertama Di sini ada Age of Swords Di sini kelihatannya di malam ini ada seseorang yang sedih dan mungkin menangis karena merindukan kamu Seseorang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kamu Seseorang yang pernah mengisi hati kamu dengan rasa cinta dan kasih sayang Seseorang yang kelihatannya terjebak dalam perasaan bersalah dan rasa penyesalan, oke? Di kartu selanjutnya, di sini ada Five of Cups Hatinya penuh dengan penyesalan karena telah menyakiti hati kamu Dia terlihat menyesali semua perkataan dia dan perbuatannya yang membuat kamu kecewa dan marah Dia terlihat menyesali semua kesempatan yang sudah dia sia-siakan untuk membuat kamu bahagia Dia menyesali semua hal yang dia lepaskan dari tangannya, oke? Di kartu selanjutnya, di sini ada The Star Sekarang, dia mulai menyadari kesalahan-kesalahannya yang sangat besar sama kamu Dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang sangat berharga dan berarti bagi dirinya Dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang sulit untuk digantikan Dia telah menyadari bahwa kamu adalah bintang yang bisa menerangi hidupnya, oke? Di kartu selanjutnya, di sini ada Four of Cups Tanpa adanya kehadiran diri kamu, kehidupannya menjadi hampak dan terasa sulit Dia merasa kehilangan sesuatu yang penting dalam kehidupannya Dia merasa kehilangan arah dan tujuan dalam kehidupannya Dia merasa kehilangan semangat dan gairah dalam kehidupannya, oke? Di kartu selanjutnya, di sini ada Six of Cups Dia kelihatannya merasa kehilangan kamu Dia merasa rindu dengan semua kenangan-kenangan indah bersama kamu Dia merasa rindu dengan semua hal-hal kecil yang membuat kamu spesial Dia merasa rindu dengan semua momen-momen bahagia bersama kamu Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Nine of Swords Bayang-bayang kamu dan rasa bersalahnya seringkali menghantui dirinya di saat malam Dia tidak bisa tidurnya, karena terus memikirkan kamu Dia tidak bisa tenang, karena terus merasakan sakit hati Dia tidak bisa bahagia, karena terus merasakan rasa penyesalan terhadap kamu Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Night of Cups Suara kamu adalah yang dia rindukan Suara kamu yang selalu memberinya semangat dan kenyamanan Suara kamu juga yang selalu memberinya harapan dan kebahagiaan bagi dirinya Suara kamu yang selalu memberinya cinta dan kasih sayang Oke, di kartu selanjutnya Di sini ada The Sun Di kartu ini, senyum kamu adalah yang dia inginkan Senyum kamu yang selalu memberinya kehangatan dan juga keindahan Senyuman kamu yang selalu bisa memberinya semangat dan juga dukungan yang tulus Dia telah kehilangan semua itu dikarenakan kelakuannya dia sendiri Oke, di kartu selanjutnya Di sini ada Two of Cups Di sini dia kelihatannya ingin datang kepada kamu untuk meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahannya Dia ingin mengatakan bahwa dia masih menciptai kamu dan tidak ingin kehilangan kamu Dia ingin mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu Dia juga kelihatannya ingin mengatakan bahwa dia ingin kembali bersama kamu Dan dia kelihatannya ingin mencoba berkomunikasi lagi dengan kamu Oke, di kartu selanjutnya Di kartu terakhir di sini ada Ten of Cups Dia ingin memperbaiki hubungannya bersama kamu Dengan harapan masih ada kesempatan untuknya kembali lagi bersama kamu Oke Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang yang lebih baik untuk kamu Dan bisa lebih tulus untuk kamu Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa membuat kamu bisa bahagia lagi Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa memberi kamu cinta sejati dan keluarga yang bahagia Oke Jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu Itulah yang dia rasakan malam ini adalah perasaan yang rindu berat terhadap kamu Perasaan menyesal dan rasa ingin kembali Yang dia rasakan malam ini adalah cinta, sayang, dan harapan Yang dia rasakan malam ini adalah kamu Kamu, dan kamu Ya Gimana nih? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Oke Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak bumi nih Scorpio, Aquarius, Cancer, Pisces, Sagittarius, dan juga Leo Oke Itulah hasil general reading Itulah hasil dari general reading kali ini Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Over Meet Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu Agar kalian dapat update-update video terbaru kami Oke Terima kasih Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye